Kemarin pada tanggal 12 April 2023, Posek Bendongan mendapatkan laporan terkait adanya penculian kendaraan sepeda motor. Dan setelah hari ini kami melaksanakan klarifikasi terkait dengan kejadian tersebut, bahwa berita yang viral di media terkait ditemukannya seorang anak, ini adalah seorang anak wanita yang masih berusia 15 tahun, di mana kejadian kehilangan sepeda motor yang terjadi di Dusun Kwanchen di Bandongan, hal tersebut bukan berniat untuk mencuri. Jadi seorang anak ini kebetulan minum pil poplo dan dalam pengaruh meminum obat, dan pada saat pengaruh minum obat itu berkeinginan untuk menaiki sebuah kendaraan yang diparkirkan, namun kendaraan tersebut tidak ada kuncinya. Dan pada saat di starter, motor tersebut nyala, dan anak ini berkeliling sampai dengan ke kota, sampai ke Rindang, kurang lebih berkeliling sekitar 2 jam, berkeliling di kota Magelang, dan kembali ke tempat yang sama, dan memarkirkan kembali motor itu, dan meninggalkan motor itu. Dan pada saat motor ini hilang, yang memiliki motor sudah melapor ke Posek Bandongan, dan sebagai tindak lanjut yang diambil oleh anggota Posek Bandongan pada saat itu adalah mengetahui keberadaan anak ini, dan kebetulan di sini kami menghadirkan ada juga Bapak Kepala Desa Bandongan yang melihat pada saat peristiwa terjadi, sehingga anak ini diamankan terlebih dahulu di Posek Bandongan. Kemarin kami tidak langsung bisa mengklarifikasi kejadian ini, karena pada saat kemarin anak ini masih dalam pengaruh obat, masih dalam pengaruh keloponya. Dan hari ini saya langsung juga tadi sudah bertemu dan menyampaikan dan menanyakan seperti apa kejadiannya, dan berhasil atas pemeriksaan dari seluruh anggota terkait kejadian ini, bahwa si pelapor sudah mencabut laporannya, dan tidak mau melanjutkan laporannya, karena yang bersangkutan mengetahui bahwa anak ini membawa motor ini di dalam kondisi pengaruh obat. Dan pada saat ini, setelah anak ini pun bisa diwawancarai, dan kita mengetahui bahwa anak ini masih di dalam pengawasan DP4KB, sehingga di sini pun kami menghadirkan dari DP4KB, bahwa beberapa kali anak ini diketahui mengkonsumsi pilkopro. Dan dalam hal ini masih di dalam pendampingan. Sehingga penyelesaian dalam kasus ini, kami akan melaksanakan divers untuk kasus ini, dan anak ini dalam pengawasan tidak hanya DP4KB, namun akan memiliki kewajiban untuk lapor ke Polres, dan kita akan melihat prosesnya seperti apa. Anak ini kebetulan di kelas 8, sudah dikeluarkan oleh sekolahnya, dan tadi kami mewawancara anak ini bersedia untuk kembali ke sekolah, dan kami mengharapkan dalam hal ini, khususnya kepada rekan-rekan media, terkait dengan marahnya pemberitaan yang ada, dan tanpa adanya filter, dan lain-lain, di mana anak ini diekspos, dan disampaikan sebagai pencuri, tanpa mengetahui klarifikasi yang benar. Tadi beberapa wartawan juga sudah menanyakan kepada saya, dan saya tadi sudah menyampaikan bahwa, statement ataupun pemberitaan ada setelah kami mengetahui duduk permasalahannya. Nah setelah duduk permasalahan ini bisa kita ketahui, kita bisa melaksanakan press diri secara resmi, dan kita bisa menyampaikan bahwa, anak ini kita prosesnya tidak ada pidana di dalamnya, karena yang melapor juga sudah mencabut laporannya, dan kita mengharapkan mari kita sama-sama, sama-sama memberikan peluang untuk seorang anak, untuk dia kembali ke kehidupannya, sehingga tidak ada perasangka dari masyarakat, atau dan lain-lain, dan membuat branding, membranding anak ini sebagai pencuri. Kebetulan parasnya cantik, sehingga bisa menjadi viral dalam waktu satu hari. Mungkin kan dikatakan ini tidak ada kuncinya ya? Iya. Tapi kok bisa, di starter kok bisa hidup itu gimana? Satu, mungkin kita bisa sampaikan, bahwa motor ini, di starternya tanpa kunci. Jadi mungkin jarak antara kunci dengan motor ini tidak berjauhan, sehingga masih bisa di starter. Tapi kalau, dan tidak ada kerusakan apapun terkait dengan motor ini, karena begitu dibawa dan dikembalikan ke tempat yang sama. Dan yang tersangkutan, yang memiliki motor, yang melihat motornya, dan dia meyakini bahwa kunci motornya ada di dalam tasnya. Jadi dia dengan siapa? Dengan siapa? Sendiri. Sendirian. Sendirian. Kebandongan dalam rangka? Dalam rangka. Kebandongan dalam rangka ke rumah temannya. Terima kasih.